nah guys setelah terjadi hal tersebut bahwa pajar telah berhasil menemukan bukti cctv di tempat kejadian itu ya guys akhirnya pajar pun bergegas untuk memberikan hasil bukti tersebut kepada polisi yang dimana kali ini juga pajar pun akan berhasil untuk membebaskan si koko dari jeratan hukum yang telah menimpanya namun tentu saja hal tersebut tidak akan berjalan begitu saja dimana halangan-halangan yang akan membuat pajar pun akan semakin kuat ya guys namun tentu saja pajar pun berhasil melumpuhkan bahkan dia pun berhasil lolos dari sekapan orang-orang yang memang akan menggagalkan rencananya dan kali ini juga pajar telah berhasil membebaskan si koko dari penjara karena memang pajar pun telah berhasil membuktikan semuanya ya guys selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati